Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang. Saya Nofriana Dewi. Dan saya Ajaroh Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 27. Kalimat kunci hari ini adalah... Siapa yang akan melakukan pernikahan? Maksudnya, siapa yang akan menikah? Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini ia datang ke rumah kawannya Sakura. Sakura menunjukkan undangan pernikahan. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 27. Kalimat kuncinya adalah... Siapa yang akan melakukan pernikahan? Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan... Siapa yang akan melakukan pernikahan? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Adalah siapa? Gunakan partikel... Setelah kata tanya untuk menanyakan subjeknya. Kekkong... Adalah pernikahan. Suru... Adalah bentuk kamus dari... Shimasu... Yang artinya melakukan. Jadi, kekkong yang artinya pernikahan digabung dengan shimasu yang artinya melakukan menjadi kata kerja yang berarti menikah atau akan menikah ya? Ya, pengamatan yang bagus, Aji. Kita sudah belajar bahwa... Ndesu... Adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan situasi atau alasan. Jika kita tambahkan partikel... Ka... Pada akhir kalimat, kita mengubah kalimat tersebut menjadi pertanyaan. Jadi, kita mengucapkan... Ndesu... Saat meminta penjelasan. Anda melihat pada undangan pernikahan dan bertanya pada Sakura siapa yang menikah ya? Betul. Tapi berhati-hatilah. Kata kerja sebelum Ndes harus berupa bentuk biasa. Kata kerja dalam bentuk biasa tidak menggunakan mas ya. Jadi, kekkong shimasu yang artinya menikah menjadi kekkongsuru bentuk kamusnya. Ya, kini mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Yaitu, siapa yang akan melakukan pernikahan? Dari yang kekkong surun desu ka? Sakura menjawab... Shizuoka no tomodachi. Kawan di Shizuoka. Shizuoka. Adalah sebuah provinsi di Jepang Tengah menghadap ke Samudera Pasifik. No. Adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Tomodachi. Adalah kawan. Sakura punya teman di Shizuoka rupanya. Ya, Sakura dilahirkan di kota Shizuoka, provinsi Shizuoka. Saat ia bersekolah di SMA, ayahnya dipindah ke Tokyo dan keluarganya ikut pindah bersamanya. Kawan masa kecilnya di Shizuoka akan segera menikah. Anna mengatakan... He... Haa... Atau benarkah? Ini adalah kata seru untuk mengindikasikan bahwa saya mendengarkan Anda. Itzu desu ka? Kapan kah? Itzu. Adalah kapan. Ini diikuti oleh... Desu. Cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Dan... Ka... Partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. Itzu desu ka? Berarti kapan kah? Adalah ungkapan yang umum digunakan. Sakura mengatakan... Daingetsu, hatsukayo? Bulan depan tanggal dua puluh lo. Daingetsu. Adalah bulan depan. Bulan ini adalah... Kongetu. Bulan lalu adalah... Sengetu. Kemudian... Hatsuka. Adalah tanggal yang berarti tanggal dua puluh. Tunggu sebentar. Bukankah dua puluh itu... Niju? Dalam bahasa Jepang, cara untuk mengucapkan angka berubah saat merujuk pada tanggal. Tanggal dua puluh adalah... Hatsuka. Mohon diingat seperti itu. Kata... Yo. Yang mengikutinya adalah partikel yang diucapkan pada akhir kalimat saat menyampaikan pada orang yang diajak berbicara mengenai hal yang mereka belum ketahui. Anna mo isho ni Shizuoka ni ikanai? Maukah Anna juga pergi bersama-sama ke Shizuoka? Anna. Merujuk pada Anna. Mo. Adalah partikel yang berarti juga. Isho. Adalah dengan atau bersama-sama. Ni. Adalah partikel yang mengindikasikan cara. Shizuoka. Adalah Shizuoka. Nama suatu tempat. Ni. Adalah partikel. Di sini mengindikasikan tempat. Ikanai. Adalah bentuk informal dari... Ikimassen. Yang artinya tidak pergi. Ini adalah bentuk nai dari ikimas yang artinya pergi ya. Ya, betul. Jika Anda mengucapkan bentuk nai dari kata kerja dengan intonasi menanjak, Anda mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, bentuk nai adalah bentuk negatif dari kata kerja. Namun, jika kita mengatakannya dengan intonasi menanjak, jadi kehilangan makna negatifnya ya. Ya, menggunakan bentuk nai seperti ini, Anda dapat mengundang seseorang pada saat yang sama meminta kesediaannya. Dalam cara yang sopan, ucapkan... Ikimassen ka? Maukah pergi? Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 27 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah... Siapa yang akan melakukan pernikahan? PENYILIA PROGRAM Keina yang berkah María Siapa yang akan Moriin? Spanzehokan Teman. Heee... MekkaH deathu desu k? Lai�ujuhat kai yoh Anna mu isho ni, Sésusokan i 파�ai? Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Saya ingin belajar mengenai tanggal. Mohon ajarin lebih lanjut. Sensei mengatakan, dalam bahasa Jepang, hari pertama setiap bulan adalah... Tui-ta-chi Awalnya ini berarti hari saat bulan terbit. Mulai dari tanggal dua hingga tanggal sepuluh adalah seperti berikut. Seperti yang dijelaskan dalam pelajaran tujuh, kata-kata ini merupakan peninggalan cara lama menghitung angka di Jepang. Mulai dari tanggal sebelas hingga akhir bulan, kita mengucapkan angka yang bersangkutan dan menambahkan... NICHI Yang berarti hari. Jadi misalnya tanggal sebelas adalah... ZIUICHI NICHI Ada tiga pengecualian. Tanggal empat belas adalah... ZIUYOKKA Tanggal dua puluh adalah... HATUKA Dan tanggal dua puluh empat adalah... NICHIUYOKKA Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita akan memperkenalkan suara yang dibuat oleh binatang. Aji, binatang apa yang membuat suara seperti berikut ini? Wang-wang. Wang-wang. Apa ya? Jawabannya adalah... Oh, ternyata anjing. Lalu apa yang berikut ini? NYANYA Ini bunyi kucing? Ya, betul. Pendengar, apakah Anda berhasil menebak? Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan... Wang-wang. Dan... NYANYA Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu... Yuma. Saya akan pergi dengan Sakura ke kota asalnya, Shizuoka. Saya pikir tadinya saya dapat menghadiri upacara pernikahan bersama Sakura. Tapi tidak bisa. Kita tidak bisa menghadirinya tanpa undangan. Terima kasih telah menonton!